Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atta mau buat kue bugis labu kuning Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga ya Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama, Mama mau buat isiannya dulu Bahan yang Mama gunakan, 200 gram kelapa parut muda 150 gram gula pasir 100 ml air putih 2 lembar daun pandan Dan setengah sendok teh garam Siapkan 1 buah panci untuk memasak atau wajan Masukkan kelapa parut Daun pandan Garam Gula pasir Dan air putih Kemudian ini dimasak Sampai gulanya larut dan airnya meresap ke dalam kelapa parutnya ya Ini Mama gunakan apinya sedang aja ya Sambil terus diaduk supaya nggak gosong Nah ini udah mateng Airnya udah meresap dan gulanya udah larut Ini Mama matikan api kompornya Ini disisikan dulu Selanjutnya Mama mau buat kulitnya dulu ya Bahan-bahan yang Mama gunakan untuk membuat bagian kulitnya Di sini Mama pakai 500 gram labu yang sudah dikukus Dan ini sudah Mama haluskan 200 gram tepung ketan 70 ml santan kental atau secukupnya 2 sendok makan tepung tapioca 3 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh garam Siapkan 1 buah wadah Masukkan tepung ketan Tepung tapioca Gula pasir Garam Lalu masukkan labu yang sudah dihaluskan Ini Mama haluskan nggak menggunakan blender ya Cukup ditekan pakai sendok aja Kemudian aduk sampai tercampur merata Kemudian tuang santan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Jadi untuk banyaknya santan ini secukupnya ya Karena tingkat air di setiap labu itu berbeda Jadi kalau mau itu labunya Kalau airnya banyak Disaring ya Diperas dulu airnya Nah ini Mama rasa santannya sudah cukup ya Karena nanti kalau kebanyakan santan Hasilnya ini lembek Jadi susah untuk dibentuk Jadi ini Mama pakai sekitar 50-70 ml santan aja ya Nah ini sudah tercampur merata Selanjutnya ini adonannya siap untuk dibentuk ya Di sini Mama sudah siapkan daun pisang Ini sudah Mama panaskan di atas api Supaya membentuknya lebih mudah Kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Lalu ambil sesendok adonan Kemudian pipihkan Lalu masukkan kincaunya atau isiannya Untuk banyaknya sesuai selera Kemudian ini dilipat Ditekan Disatukan Dipadatkannya Sampai membentuk Sampai membentuk seperti bulatan Lalu lipat daunnya Ini seperti ini ya Disatukan Nah seperti ini Kemudian ditekan Dimasukkan ke dalam Lalu bagian pinggirannya Dilipat ke dalam Nah Kalau masih ada berlebih dari samping Ini boleh dilipat lagi ke bagian dalam Kemudian ujungnya dimasukkan Ke bagian bawahnya ini Nah seperti ini Nah seperti ini Jadi kalau ujungnya Agak panjang Seperti ini Boleh digunting sedikit ya Nah ngelipatnya ini Susah-susah gampang ya Jadi ini harus diolesi dengan minyak Supaya enggak lengket Kemudian Kemudian ambil adonannya Dipipihkan seperti ini Lalu masukkan bagian dalamnya Atau isiannya Lalu ini disatukan Seperti ini Nah kemudian daunnya Disatukan seperti ini Bagian pinggirannya Bagian pinggirannya dilipat Ini agak dipadatkan ya Nah seperti ini Ini masih ada yang berlebih Dilipat ke dalam Lalu ini ditekan Dipadatkan Nah ini ujungnya Dimasukkan ke bagian bawah sini Lalu ini dipadatkan lagi Seperti ini Seperti ini Nah gampang kan Ini adonannya Sudah selesai dibungkus Lalu ini siap untuk dikukus ya Sebelumnya Ini mama udah panaskan kukusan Kemudian Masukkan Kue yang sudah dibungkus Dengan daun Ini tutup kukusannya Sudah mama lapisi Dengan kain Atau serbet Supaya uap air Nggak jatuh Kedalam kue ya Nah kemudian Ini dikukus Dengan api sedang Sampai mateng Selama 20 menit ya Ini udah 20 menit Ini kuenya udah mateng Matikan api kompornya Kemudian Angkat kuenya Lalu siap Untuk disajikan ya Sekarang mama mau lihat Bagaimana hasilnya Ini mama buka dulu Bungkusnya Ini udah hangat ya Nah ini bagian dalamnya Ini lembut banget Warnanya juga cantik banget ya Warna labunya tadi Orange banget Ini mama potong pakai pisau plastik Supaya lebih cantik Nah ini dia Bagian dalamnya Cantik banget ya Sekarang mama mau cobain Kue bugis labu kuningnya Ini mirip ya Dengan timpan Kue khas Aceh Kalau timpan itu Pakai daun pisang Yang lebih muda ya Dan cara masaknya Agak sedikit berbeda Untuk bagian dalamnya ini Nah ini dia Cantik banget ya Dan ini berasa lembut banget Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget Mantap Ini di mulut lumer ya Ini teksturnya lembut banget Labunya juga berasa banget Dan ini bagian isiannya Manisnya pas Ini enak banget Di mulut itu enak banget ya Lembut banget Rasanya enak banget Ini walaupun dingin Dimakan tetap enak ya Dimakan hangat juga enak Ini mantap Ini recommended banget ya Nah gampang kan Cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, komen Channel Youtube Atta Naufal Dan tekan loncengnya juga ya Agar kamu tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa